Baik, terima kasih atas waktu yang dan kesempatan yang saya peroleh Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ini proposal penelitian saya dengan tema Relasi Sisi Al-Kasih Tentri di tahun 2009 antara mahasiswa Isnis Alor dan mahasiswa Isnis Uwa di Kelurahan Sabah, Kejumatan 85 Kota Kubar Sebelum saya menemukan presentasi ini saya akan menjelaskan memang berapa poin-poin penting yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini Pada presentasinya ada tiga bagian poin penting yang saya akan jelaskan Yang pertama ada bab satu yang didalannya ada terbeda masalah ada rumusan masalah ada manfaat penelitian dan tujuan penelitian dan di bagian poin yang kedua ada tujuan kustaka yang terdapat di putih resep terdahulu ada kajian ada kajian konseptual kajian konseptual yang terdapat di putih adanya pengertian dari relasi sosial yang berikut itu pengertian konflik yang berikutnya lagi pengertian pengertian etnis dan yang ke berikutnya yaitu kajian teori dan poin yang ke poin yang ketiga yaitu bab tiga yaitu metode penelitian yang didalannya ada tetrapat sekelas poin yang pertama ada pendekatan penelitian yang kedua jenis penelitian yang ketiga teknik penentuan gini penelitian yang keempat subjek penelitian yang kelima fokus penelitian yang berikutnya lokasi penelitian yang berikutnya sumber data penelitian teknik penumpulan data teknik penentuan validasi dan kebebasan data yang keempat yang terakhir teknik penelitian data teknik penelitian data untuk itu saya akan mulai dari yang pertama itu pendahuluan pendahuluan itu bab satu dari latar belakang dalam penelitian ini saya akan saya akan mengkaji bagaimana permasalahan itu bagaimana relasi sosial antara mahasiswa dan mahasiswa selalu pas kekumpulan pada tahun 2009 di kelurahan esapa di kelurahan esapa kecematan ke-85 kota kebang untuk itu kita sebelum kita harus menginali dulu bagaimana ini profil dari kelurahan esapa pertama kelurahan esapa itu merupakan kelurahan yang yang sangat homogen sangat homogen yang sangat homogen popularis majemuk dan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dimana dari esapa itu disebabkan ada tiga universitas universitas negeri maupun swasta diantaranya ada unika ada undana ada unikris kelurahan esapa ini dihuni berbagai etnis seperti ada etnis alor etnis sumba sendiri etnis sumba etnis 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 timur etnis flores etnis 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 bugis etnis jawa dan bahkan terdapat beberapa iblis tinggal dan di kelurahan esapa sendiri merupakan suatu kelurahan yang sangat padat dengan penunggu mahasiswa sehingga kelurahan esapa bisa dikatakan sebagai kelurahan yang dipadatkan oleh poskosa karena menolongi data yang saya peroling melalui kelurahan esapa dikelahan esapa sendiri terdapat 303405 kos-kosan 47 kos-kosan yang sudah terdaftar yang sudah terdaftar berbicara tentang konflik konflik terawal pertama di acara peserta besuda oleh dimana acara tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa asal lalu di asal mat karya 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 dharma di kilurah nasabah dimana acara tersebut dihadiri oleh berbagai banyak kalangan mahasiswa baik yang dari alur baik yang dari sumpah maupun yang dari dari sahabat kote yang sekitarnya konflik tersebut berawal dari akibatnya terdapat beberapa anak muda di dalam yang melakukan minuman keras di dalam yang minuman 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 keras sehingga terjadi ini terjadi kemudian 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 inilah yang kode pedang bermula dimana penyanyi pesantuan dimana ini pemuda asal sumpah ini dalam pacar tersebut mereka goyang dan ini pemuda asal sumpah ini yang dalam keadaan mahabuk ini menyinggol ini pemuda masih pemuda masih sewasa lalu dan disitulah mulainya pemiju konflik awalnya sehingga dalam keadaan tersebut tidak bisa diatasi oleh beberapa orang yang hanggar di situ dan sehingga meninggalkan suatu konflik yang sangat besar sehingga akibat konflik tersebut menyebabkan asrama karya dharma atau yang disebut asrama sembuh itu dibakar oleh mahasiswa yang dalam apa dikatakan bahwa yang melukubah pemakaran adalah masiswa asrama sehingga disitulah yang menimbulkan tim itu besar bahwa siswa asrama yang hadir pada itu merupakan tim itu besar tersebut konflik sehingga mereka menemukan kekerasan fisik dari konflik tersebut bisa dikatakan sangat konflik tersebut bukan hanya terjadi pada tahun 2019 tapi konflik tersebut terus terjadi misalnya pada tahun 2010 setelah 2009 setelah 2010 terjadi juga konflik yang mengetesan makan itu yang yang tahun 2012 juga terjadi konflik tahun 2012 juga terjadi konflik dan pada tahun 2012 terjadi konflik di mana konflik tersebut ini bisa ditatakan sebagai endam lama yang membara di yang membara oleh di masiswa perkembangan konflik di osapa sendiri yang tersebut berkelanjutan dari tahun ke tahun ini bisa ditatakan sebagai konflik laten di mana konflik tersebut pernah diselesaikan pada tahun pada tahun 2012 di mana pada tanggal 16 Maret 2012 di gereja diaspora asapa di mana pada proses penyelesaian konflik tersebut hadir hadir orang tua dari alu yaitu Bapak Peridik Polan dan hadir juga ini toko barang tua dari sumpah yaitu Bapak Profesor Mburdata dan hadir juga ini Pak juga siapa itu Bobet Jusuf namun ini krimen tersebut itu bukan merupakan suatu 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 solusi atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena ini konflik ini akan timbul akan bisa timbul saja akan bisa timbul kapan saja kapan saja contohnya misalnya dalam acara-acara apa saja ini konflik tersebut akan timbul misalnya adanya adanya masalah persenisian sedikit yang timbul akan konflik tersebut akan terulang jika jika konflik tersebut kita kita apa dari komunikasi maka maka ini akibat jika kita pilih dari komunikasi ini konflik tersebut dipicu karena kekurangannya komunikasi dalam hari ini komunikasi antara masiswa dan masiswa itu sangat minim jika kita kaji dalam sistri dari seluruh komunikasi memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial sehingga harus menjaga keteraturan dan kesimbangan kesimbangan dalam masyarakat karena ketika masyarakat terus-terus berlarut dalam berlarut-larut dalam kita tutup itu tidak menjamin itu tidak tidak menjamin keteraturan tersebut karena menurut sosial adanya kumpul masyarakat itu menjamin menjamin suatu adanya menaikkan suatu kesimbangan dan keinteraturan menurut yang menurut ini David Skarsel yang diikuti oleh Eviq yang di jaksikan oleh Eviq ya konflik itu selamanya tidak berwajah berwajah negatif konflik itu memiliki fungsi positif terhadap masyarakat dimana dengan adanya konflik dengan adanya konflik maka akan lahir suatu perubahan sosial dan dalam perubahan sosial itu akan adanya kesimbangan sosial maka dari latar belakang di atas maka ini saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk peneliti lebih jauh tentang penelitian sosial pas kekonflik di tahun 29 antara mahasiswa Eviq Salor dan mahasiswa Eviq Sumba di Kelaraan Esapa Kecamatan 85 ada puluh yang berapa rumusan masalah yang peneliti ingin ajukan yaitu yang pertama disini saya hanya memberikan satu pertanyaan satu rumusan masalah yaitu bagaimana yang sebagai peneliti yang yang itu yang terakim ada peneliti yang kita lihat di grafik yang ada peneliti gitu gimana dari tahun 2009-2009 menurutkan awal puncak konflik dan yang lebih yang sangat meningkat hidup pada tahun 2010 dan di 2011-2012 juga meningkat 2017-2014 juga meningkat dan juga sangat meningkat maka disitu sangat tertarik bagaimana ini hubungan sosial mereka di luar di luar setelah setelah terlihat dengan kopi bagaimana mereka punya hubungan misalnya bagaimana ketika mereka bertemu sendiri-sendiri bagaimana mereka punya hubungan sosial apakah mereka tetap engan untuk berkomunikasi ataupun sehingga peneliti ini merasa bahwa permasalahan tersebut perlu diteliti siapa es perlu diteliti ada pun berapa perjuangan dari penelitian ini itu yang pertama menjelaskan bagaimana kopi yang terjadi antara mahasiswa di Jumbo dan mahasiswa di Jumbo dan mahasiswa di Jumbo dan mahasiswa di Jumbo dan kita berikut sama juga yang pertanyaannya itu bagaimana relasi sosial relasi sosial mereka pas ke konflik pas ke konflik yang berikut ada yang manfaat penelitian ini manfaat penelitian ini yaitu pertama itu kegunaan praktis ini dapat menjadi salah satu hujukan dalam bagi penelitian berikutnya yang meneliti masalah tentang ini ada pun ini sistem pemahasan itu itu ada sistem pemahasan ada 1,2,2,2,3,2,3 dan 3 penelitian yang diberikan dan 3 penelitian beristaka itu riset dari rewuru yang pertama tulis oleh Bidro Trabuono penelitian tersebut berjudul konflik rekonselasi iris di Masuji tahun 2012 yang menjadi persamaan penelitian tersebut dengan saya itu penelitian tersebut sama-sama menggunakan teori konflik dari Ralph Delonro di latar belakang yang dilatar belakang oleh perbedaan ciri-ciri yang di bawah individu dalam dalam kelompok sosial yang menjadi perbedaannya penelitian ini sejarah umum menggunakan teori konflik dari penelitian dari penelitian dari Bordrosik ini menggunakan teori konflik dan teori limping dan menjadi kelebihan dari penelitian ini adalah mampu mengkalkurasikan antara teori konflik dan teori limping dan yang terikutnya masuk di dalam menu kejian konsep terkait kejian konsep terkait 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 penelitian yang pertama terpengertian rewuru sosial hubungan sesuatu selalu sering dikonflikasikan dengan interaksi sosial hidupnya memang sangat terkait terkait baik secara konseptual maupun secara praktik interaksi boleh dikatakan sebagai bentuk paling dasar hubungan sesuatu dapat dikrisikan sebagai relasi yang melibatkan interaksi dua dua arah baik individu, individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok dibawa buah hidup ke kelompok jatuh dibawa buah hidup dan itu sekarang, seperti ini jadi, seperti ini selamat menikmati ini adalah pengolongan manusia berdasarkan kebersiaraan, kebersiaraan, milik-milik, kebiasaan, norma, hati, istiadat, dan sejarah geografis, kekerabatan, dan bahasa ataupun bentapat dari ahli itu kejadian ingat mengatakan bahwa ini mencampuk dari warna kulit sampai asal-usul kebersiaraan bahasa kelompok minoritas ini beri kejadian teori agar peneliti ini dikatakan dikatakan ini maka saya sebagai peneliti tertarik untuk menggunakan teori konflik dari Lewis Kassel dimana Lewis menjelaskan benar-benar fungsi konflik disitu Lewis menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat sangat berdinamis pola hubungan dan keadaan pasti akan cepat berubah dalam kejadian seluruh ini mengalami beberapa pendekatan dalam pola dan kondisi sosial dan dalam masyarakat dan disipat konflik pendekatan tersebut yaitu pendekatan dari Lewis Kassel menjelaskan berdua-benar fungsi dapat mempersatukan anggota-anggota kelompok dalam satu kelompok yang memiliki yang memiliki yang kelompok-kelompok yang memiliki fungsi bersama maka dari pengetahuan ini saya akan memfokuskan pada kedua profesi Lewis yang menjelaskan bagaimana integrasi tak dapat terbentuk dalam kelompok-kelompok yang adanya konflik dengan kelompok lain fungsi positif dan konflik akan terlihat pada inggrup terhadap outgroup pas kekomplik artinya soliditas integrasi dalam suatu kelompok akan terbang ketika ketiga kelompok memiliki memiliki masalah atau konflik dengan kelompok lain disini menjelaskan penjelasan ini dari kajian teguh dari Rondorong berarti disini saya sebagai peneliti ini mengambil satu kesimpulan bahwa ini dari adanya konflik antara masiswa yang sebuah itu mempunyai nilai di situ mempunyai nilai dimana hubungan hubungan antara masiswa dengan hubungan antara masiswa asal alor asal alor mereka itu sangat terjaga dimana sangat erat akan semakin kokoh dimana ini mereka disitu tidak ada konflik iknis lain disitu mereka disitu akan mereka akan mempunyai pola hubungan kira-sama yang sangat erat lagi begitu pun boleh ini masiswa saya cuba penelitian jenis penelitian yang akan digunakan penelitian adalah penelitian kualitas dan menjaukan teknik penelitian analisis dalam penelitian menjadi penelitian adalah kumplik yang terjadi antara masiswa asal dan masiswa masungguh yaitu subik penelitian subik penelitian yaitu masiswa yaitu ada masiswa yang kumplik di tiga orang kesapa ini fokus penelitian itu adalah fokus penelitian terletak pada bagaimana relasi sesian yang terjadi antara masiswa yang masiswa pas kumplik lokasi penelitian itu di kejamanan ke85 kota kebang teknik analisis data itu ada redaksi redaksi data penelitian penelitian dan penelitian kesimpulan mungkin bisa bisa jelaskan pada kesempatan hari ini terima kasih terima kasih terima kasih